Dan sekarang saya mau menceritakan gocorannya kembali Dan jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Dan jangan lupa like Selamat menikmati Setelah jatuh ke dalam perangkap ini dan mendengar penjelasan dari Dewa Iblis Bintang Vasago Dia mengerti bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat pada hari ini Tetapi meskipun hanya ada sedikit peluang Dia harus membuat Dewa Iblis Bintang mengalami nasib yang sama Pada saat yang sama ketika Long Hao Shen meledak ke depan Semua anggota Bright Glimmer of Hope pecah pada saat yang sama dengan serangan mereka yang paling kuat Memfokuskan segalanya pada Iblis Bintang God Vasago Menghadapi serangan mereka yang tiba-tiba Vasago tidak menunjukkan reaksi sedikitpun Hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Anak-anak muda, tidakkah kalian mengerti? Semua kemampuan ofensif dan energi spiritual hancur seketika Dan saat itu juga, Long Hao Shen langsung ditekan di udara Dua sosok diam-diam muncul di kedua sisi Iblis Bintang Vasago Orang di sebelah kanan, itu adalah Dewa Iblis Bintang Agares Dan itulah penguasa zaman sekarang, pemimpin Naga Iblis Penentang dan Dewa Iblis Nomor 1, Kaisar Dewa Iblis Feng Siu Saat dia muncul, Vasago secara alami meluruskan postur tubuhnya Dan menempatkan dirinya di samping Agares di belakang Feng Siu Dewa Iblis Nomor 1, 2, dan 3 berkumpul di depan semua anggota secerca harapan terang Dia sebenarnya datang secara pribadi Sudah berakhir, kelompok Hao Shen sudah selesai, bukankah itu yang ingin kulihat? Tapi apakah itu benar-benar yang ingin saya lihat? Sebelum Vasago dengan cermat menjelaskan proses ramalan besarnya Long Hao Shen akhirnya memiliki harapan bahwa hanya Vasago yang mendeteksi kedatangan mereka Dan dengan sengaja menjaga di depan pilar Dewa Iblisnya Dan bahwa penghalang ini berasal dari bintang Iblis Namun dia menyadari bahwa harapan terakhirnya hanyalah ilusi Ini benar-benar tanah pemakaman yang telah diatur oleh Kaisar Dewa Iblis untuk mereka Berbalik ke belakang, Long Hao Shen membungku ke arah rekan-rekannya Matanya dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya Kapten, saya tidak menyesal Pada hari aku menjadi pemburu Iblis, aku bertekad untuk hari itu Sima Sian tertawa terbahak-bahak Dengan penuh semangat melambaikan bola cahaya raksasa di tangannya Kapten, kita tidak bisa dilahirkan pada waktu yang sama Tapi kita akan mati bersama Seumur hidup ini sangat berharga Hang Yu berkata Lin Xin tertawa lembut Kapten, di kehidupan kita selanjutnya Bisakah kita menjadi saudara dan terus bekerja sama? Aku ingin kamu terus memimpin kami Meskipun harus berjalan seperti saat itu Wang Yuan Yuan menarik nafas dalam-dalam Kapten, sejak rantai berbagi jiwa menghubungkan kita untuk pertama kalinya Kita telah menjadi satu Operasi ini adalah keputusan kita semua Bahkan dalam kematian, kami telah membunuh Iblis dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya Zang Fang Fang di samping memegang pinggang Wang Yuan 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 Yuan, aku hanya ingin memelukmu sekarang Mati di sisimu adalah kehormatanku Di dunia lain, maukah kamu menikah denganku? Chen Cair tertawa Saudara Fang Fang, kamu sebenarnya memilih untuk melamar di sini Pendekatan yang sungguh alami Jika saya tahu lebih awal, saya akan membawa Wen Zhao lebih awal Hanya Cair yang tetap diam, menatap Long Hao Shen Long Hao Shen melangkah maju dan dengan lembut memegang Cair, menyapu pandangannya melewati seluruh kelompok Meminta maaf tidak ada artinya sekarang Sebagai kapten, yang bisa kulakukan terakhir kali adalah menjadi orang pertama yang mati Tidak boleh ada yang mempermasalahkan hal ini, ini perintah Berjuang bersama kalian semua adalah kehormatan terbesar dalam hidupku Setelah mengatakan ini, Long Hao Shen melepaskan Cair dan mundur selangkah Memberikan kekuatan pada tangan kanannya Dia memukul dadanya di belakang Golden Armor yang membuat suara memekatkan telinga Bahkan Golden Armor tingkat epik yang kokoh memiliki bentuk penyok kecil Di tengah suara keras, semua anggota Bright Glimmer of Hope memberi hormat sebagai tanggapan terhadap Long Hao Shen Tiba-tiba berbalik, dia menghadapi tiga dewa iblis di udara Sambil menarik napas dalam-dalam, dia merasa benar-benar tenang, menganggup kepada kaisar dewa iblis, terima kasih Ucapan terima kasih ini ditujukan untuk waktu bagi rekan-rekannya dan dia untuk mengucapkan selamat tinggal Karena selama pembicaraan mereka, tiga dewa iblis terhebat hanya menonton dengan tenang, tidak menunjukkan niat untuk bergerak Ini bukan pertemuan pertama kita kan? Feng Xiu memandang Long Hao Shen dengan sedikit kesedihan di matanya Long Hao Shen sedikit terkejut, kamu tahu tentang aku Dia mengerti bahwa tidak ada jalan keluar hari ini, dia adalah seorang ksatria, dan kapanpun waktunya, semangat seorang ksatria tidak akan pernah padam Kaisar dewa iblis menjawab dengan tenang, pertama kali aku bertemu denganmu adalah di jalur gunung pengusir iblis Pada saat itu, saya mendapat informasi dari Alocher dan dua orang lainnya bahwa Austin Griffin kemungkinan besar muncul dan saya pergi untuk menyelidikinya secara pribadi Pada saat itu, saya mulai merasakan keberadaanmu di eksorsis Mountain Pass Long Hao Shen tercengang, pada saat itu yang mulia menyadari keberadaan saya di antara kerumunan seperti itu Saat itu dia masih sangat lemah, dan kondisinya sebagai putra cahaya masih sangat jauh dari kebangkitan sebagai dewa pilihan Dengan begitu banyak di sana, bagaimana kaisar dewa iblis bisa memperhatikannya? Feng Xiu menunjukkan senyuman yang tenang, itu karena kamu berbeda dari orang lain Sayangnya saat itu, Austin Griffin menyembunyikan auranya di dalam dirimu, itulah sebabnya aku tidak bisa menemukannya Kalau tidak, kamu tidak perlu mati di ala satu-satunya yang mati Long Hao Shen menunjukkan sikap keras kepala, membunuhnya tidak berbeda dengan membunuhku Feng Xiu memandang Long Hao Shen, sangat mirip Saya suka karaktermu dibandingkan denganmu, Ah Bao jauh lebih keras kepala namun kurang karisma Sayang sekali, mencapai titik ini, ekspresi sedihnya semakin dalam Pertemuan kedua kalinya kamu seharusnya berada di istana iblis bulan Kalian anak-anak muda, sungguh luar biasa Kamu benar-benar membuat kekacauan di istana iblis bulan Agares, aku hampir mengambil tindakan saat itu Tapi demi menangkap kalian semua dalam jebakan yang tak terhindarkan ini Kami hanya memandang tanpa daya saat kalian melepaskan mantra terlarang yang menghancurkan istana iblis bulan Kalian bisa bangga dengan fakta ini saja Long Hao Shen menunjukkan ekspresi tenang Dia tidak mengerti mengapa kaisar dewa iblis tidak bergerak sama sekali sampai sekarang Dan menceritakan semua itu padanya Apakah itu fenomena kucing yang bergembira setelah menangkap tikus? Seolah-olah dia tidak merasakan kemarahan di mata Long Hao Shen Kaisar dewa iblis Feng Shiu melanjutkan Pada saat itu, kamu berada di pihak Yue Jadi sebenarnya, bahkan tanpa ramalan besar Vasago, aku tahu tentang hubungan dekatmu dengannya Tapi, tenanglah, aku sudah berjanji pada Agares untuk tidak melampiaskannya Bagaimanapun, dia adalah talenta paling cerdas di seluruh klan iblis bulan Dia hanya mengambil jalan yang salah Baginya, tertarik padamu bukanlah hal yang tidak terduga bagiku Kemarahan di mata Long Hao Shen menghilang Dia memahami dengan jelas bahwa dengan status kaisar dewa iblis Dia pasti akan menepati janji apapun yang dia buat Karena dia bilang dia tidak akan menghukum Yue Dia secara alami akan aman Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik Lagipula Yue juga merupakan korban Dia sendirilah penyebabnya Setelah itu, saya datang untuk mendengar lebih banyak informasi tentangmu berkali-kali Pertemuan ketiga kita seharusnya terjadi di Istana Ilusi Tempat aku merobek ruang untuk menyelamatkan kelompok Ahbau Sebenarnya saya heran saat itu Kekuatan Ahbau tidak begitu besar pada saat itu Tapi dia seharusnya bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan Saya sangat terkejut saat itu Dan itulah pertama kalinya saya merasa bahwa keberadaanmu adalah ancaman Sayangnya, saya masih belum mengetahui bahwa andalah yang dipilih oleh Austin Griffin saat itu Yang membawanya ke dunia ini Sampai Ahbau melaporkan informasi tentangmu ini Bersama dengan fakta bahwa Austin Griffin telah tumbuh empat kepala Lalu aku menyadari bahwa orang yang akan menyebabkan kehancuran kita di masa depan sebenarnya adalah kamu Long Hao Shen dengan dingin berkomentar Jadi, kalian meluncurkan perang suci yang menempatkan orang-orang dalam situasi yang mengerikan Kaisar Dewa Iblis menanggapi dengan acuh-ta'acuh Tidak peduli betapa engganya aku membunuhmu Keberadaanmu mengancam keselamatan rasku Jadi aku tidak punya pilihan lain Kemurahan hati tidak cocok untuk seorang jenderal Apalagi pemimpin ras seperti saya Bahkan jika Ahbau yang melindungi Austin Griffin Aku akan membuat pilihan yang sama Demi membuatmu datang ke sini Aku terpaksa bermain-main dengan Agares Tapi aku sudah tahu jauh sebelumnya bahwa perang suci tidak akan membuahkan hasil Itu hanya demi memakan tenaga manusia Sayang sekali, tidak seperti saya Kamu bukan penguasa Dan tidak akan pernah mengerti apa yang harus ditinggalkan oleh seorang penguasa Dan apa yang harus pilih Long Hao Shen menyatakan Jika anda tidak secara pribadi melakukan permainan seperti itu Bagaimana kami bisa tertipu? Dengan menarik kami ke sini dengan umpan yang sangat menarik Anda berhasil Terus berbicara tidak ada gunanya Sekarang lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya Menghela nafas ringan Dengarkan aku sampai akhir Aku tidak punya keinginan untuk membunuhmu Tapi tidak ada pilihan lain Aku ingin melakukan satu hal terakhir untukmu Dengan membunuhmu Austin Griffin secara alami akan mati di dunianya sendiri Dan tujuanku akan tercapai Aku akan membiarkan rekan-rekanmu pergi Sehingga kamu setidaknya bisa mati dengan tenang Agares tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras Long Hao Chen bukan satu-satunya orang yang luar biasa Di pasukan Pemburu Iblisnya Secerca harapan terang Dalam pasukan Pemburu Iblis ini terdapat dua dewa pilihan lainnya Dan hampir semua dewa pilihan dalam sejarah Seng Mo Dalu menyebabkan kerusakan parah pada mereka Dalam keadaan putus asa ketika orang-orang pilihan para dewa Masih belum sepenuhnya tumbuh Membiarkan musuh-musuh dengan potensi tak terbatas ini pergi Berarti melepaskan manusia muda dengan dendam yang tak ada habisnya di masa depan Tidak lain adalah bencana di masa depan yang tersimpan Diam! Tatapan Feng Siu tiba-tiba menjadi dingin Dan aura teror yang tak tertandingi muncul dari dirinya Membuat Agares tidak bisa mengucapkan kata-kata yang masih dia ucapkan Ini adalah tampilan yang tidak diragukan lagi dari kekuatan Kaisar Naga Iblis penentang Agares yang berwajah pucat Menundukkan kepalanya dengan hormat dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun Feng Siu dengan dingin melirik Agares Tidak ada yang mempertanyakan keputusanku Saya menerima hukuman yang mulia Agares menundukkan kepalanya rendah Dengan lambayan tangannya Feng Siu muncul kembali di depan Long Hao Shen Tidak lagi memperhatikan Agares Meskipun dia tahu sepenuhnya bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak akan memberikan kata-kata kosong Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya Apakah kamu nyata? Kamu bersedia melepaskan teman-temanku? Setelah mengetahui sebelumnya bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap ini Long Hao Shen dan rekan-rekannya telah memutuskan untuk mati Tapi sekarang, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menyatakan dia bersedia melepaskan rekan-rekannya Ini merupakan kejutan menyenangkan yang tak terkira di telinganya Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku Feng Siu perlahan menutup matanya saat dia berkata demikian Long Hao Shen tidak terbiasa dengan Kaisar Dewa Iblis ini Tetapi Dewa Iblis Bulan dan Dewa Bintang Iblis sangat akrab dengan Feng Siu Dewa Iblis Bintang Vasago tidak mengungkapkan apapun Tetapi Dewa Iblis Bulan Agares diam-diam terkejut Karena dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis hanya akan menunjukkan ekspresi ini Ketika berada dalam konflik internal yang ekstrim Bahkan setelah mengikuti Kaisar Dewa Iblis selama bertahun-tahun Situasi seperti ini hanya terjadi beberapa kali Dan sekarang terjadi di depan musuh yang harus dia bunuh Kapten, kami ingin tetap bersamamu dalam hidup dan mati Di belakang Long Hao Shen, hampir semua orang dari Bright Glimmer of Hope Mengucapkan kata-kata ini secara serempak Long Hao Shen tiba-tiba menjadi marah Jangan bilang kamu pikir hidupmu adalah milikku Sejak kalian menjadi pemburu Iblis, hidup kalian adalah milik aliansi Saat dia memperhatikan kelompok itu dengan penuh perhatian Masih ingat kata-kata yang saya katakan pada yang Wen Zhao dan Duanyi Teruslah hidup, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada rekan-rekanmu di masa depan Tapi jika kalian mati, kamu tidak akan punya kesempatan lagi Kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan Namun jika kamu mengikutiku begitu saja Aku tidak akan pernah memaafkanmu meskipun dari pihak lain Karena itu adalah tindakan seorang pengecut Saya akan selalu mengawasi kalian dari dunia gaib Sampai hari kalian kembali ke kota inti modu ini Jika kalian masih mengenali saya sebagai kapten kalian Jangan lakukan hal bodoh Saya memerintahkan kalian masing-masing dari secercah cahaya terang Untuk tetap hidup dan membalas dendam untuk saya dalam pertempuran dalam waktu singkat Tidak, Cai Er tiba-tiba mengeluarkan teriakan hampir histeria Dengan keras melemparkan dirinya ke pelukan Long Hao Shen Tapi tanpa meninggalkannya waktu untuk bersuara Dengan erangan ringan, Cai Er perlahan terjatuh lemas di tanah Dua tetes bening mengalir di sepanjang wajah Long Hao Shen Saat berbagai kenangan mulai dari pertemuannya dengan Cai Er melintas tanpa henti Dia ingat dengan jelas saat pertama kali dia bertemu Cai Er Saat dia masih kecil Dia mengenang dengan jelas setiap momen yang dia habiskan bersama Cai Er Semuanya terlintas Saat-saat paling membahagiakan dalam hidupnya mungkin adalah Saat mengirim Cai Er setiap hari selama partisipasinya dalam seleksi pemburu iblis Menarik tangannya dan perlahan berjalan di jalanan Menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium keningnya Lalu pipinya yang putih Perasaan engganya untuk berpisah terlihat jelas di mata seluruh anggota Bright Glimmer of Hope Kapten, Lin Xin, yang sudah lama tidak mampu menahan air matanya Berseru dengan keras Diam! Long Hao Shen berteriak Dia jelas tahu apa yang ingin dikatakan Lin Xin Tapi dia tidak bisa membiarkan dia melakukan itu Setelah dia berhasil membuat yang lain menekan perasaan mereka dengan susah payah Jika perasaan itu tersulut lagi Dia tidak punya kepercayaan diri untuk membuat semua orang dengan tenang menerima tragedi yang akan datang Gadis bodoh, bagaimana aku bisa melihatmu melakukan hal bodoh seperti itu? Tahukah kamu, aku sangat berharap kamu bisa kehilangan ingatanmu sekali lagi setelah pergi dari sini Lupakan aku dan semua rasa sakit ini Maaf aku tidak bisa berada di sisimu sampai aku tua Mengatakan itu, dia dengan hati-hati melepas cincin biru miliknya Memancarkan warna emas gelap di dalam iblis bintang pagoda Long Hao Shen menaruhnya di jari Cai Er lalu dengan lembut mencium pipinya sekali lagi Dengan satu langkah ke depan, dia menyerahkannya kepada Wang Yuan Yuan Jangan sedih Saya sudah merasa diberkati dan bahagia bahwa kalian semua bisa keluar dari sini hidup-hidup Dari sisi lain, aku akan menunggu kalian semua membalas dendam padaku Jiwaku akan mengawasimu Saya punya permintaan terakhir untuk kalian semua tidak peduli apa Jangan biarkan Cai Er membalas dendam dengan tidak sabar Kalian harus menjaganya tetap hidup Bahkan jika kalian harus menjatuhkannya setelah dia bangun Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh Mati bisa menjadi hal yang mudah dibandingkan terus hidup Mereka benar-benar berharap untuk berbagi nasib Long Hao Shen di sini Namun memahami secara mendalam bahwa Long Hao Shen benar Mereka adalah pemburu iblis Yang kehidupannya sudah bukan milik mereka lagi Melainkan milik aliansi Dan seluruh umat manusia Mereka tidak bisa mati di sini seperti itu Karena hanya merekalah yang bisa membalas dendam pada Hao Shen di masa depan Tiba-tiba menoleh Long Hao Shen tidak berani melihat Cai Er lebih jauh Takut tidak mampu lagi menekan perasaan batinnya Menundukkan kepalanya Dia bergumam pada dirinya sendiri Maaf Hao Yue Aku tidak bisa melindungimu Dan harus melibatkanmu dalam nasibku yang sekarat Jika ada kehidupan berikutnya Saya bersedia untuk membuat satu denganmu Sehingga kita bisa tetap menjadi saudara yang baik di kehidupan berikutnya Mengatakan itu Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya Dengan paksa membuang air matanya Mengangkat kepalanya dan menutup matanya Dia menoleh ke arah Kaisar Dewa Iblis Yang tidak pernah menghentikannya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada rekan-rekannya Yang mulia Kaisar Dewa Iblis Meskipun kami adalah musuh Saya berterima kasih karena telah bersedia melepaskan rekan-rekan saya Tapi aku hanya punya permintaan terakhir yang kuharap kau bisa mengabulkannya Feng Xiu menjawab dengan tenang Bicaralah Long Hao Shen menunjukkan rasa bangga di wajahnya Dan menyatakan dengan keras Saya seorang ksatria dari Kuil Ksatria Yang telah mempelajari esensi seorang ksatria Sebagai seorang ksatria yang tidak bisa melindungi rekan-rekannya dengan baik Aku harus mati di sini hari ini Tapi sebagai seorang ksatria Aku harap kamu bisa membiarkanku mati dengan cara yang pantas Karena aku tidak mau menghadapi akhir yang pengecut Saya ingin menantangmu